Mereka sendiri seperti apa memberikan masukan ataupun pembicaraan yang tadi Mbak Fena utarakan di dalam? Mereka feedback apa? Ya, mereka kan harus ada satu, apa ya, mereka akan rilis. Apa yang saya sampaikan itu pasti mereka ada konsolidasi lah. Jadi habis itu mungkin mereka akan press rilis sama teman-teman semua. Karena mereka tadi kan juga mendengarkan, ya banyak mendengarkan kecerahan kita. Kita sama-sama perempuan, seperti yang saya bilang, perempuan support perempuan. Artinya adanya institusi ini, buat saya, ini juga membuka ya buat ibu-ibu atau perempuan Indonesia yang mengalami kayak kita, KDFT fisik, psikis, atau mungkin apapun, buruk namanya. Karena KDFT itu kan macam-macam, ya, jenisnya. Yang pertama kita lakukan adalah speak up. Kalau saya, sebagai korban KDFT fisik, ada visum, ada barang bukti, memang proses hukum sedang berjalan. Sekalagi insya Allah, kalau Allah mengizinkan ya mungkin P21 dalam minggu ini, Alhamdulillah, artinya kan ini maju terus ke depan. Itu yang saya bilang tadi bahwa saya butuh support, support moral. Bahwa di sini, kalau nggak seperempuan mengapresiasi, saya berani speak up. Itu sebagai satu indikator juga. Nah, kalau kita nggak berani speak up, dengan segala konsekuensi, seperti yang saya bilang. Karena urutannya biasanya korban KDFT pasti mengalami yang namanya playing victim. Nah, itu pertanyaannya, nggak semua perempuan berani mengambil resiko akan di playing victim. Dan saya sudah sekarang menjalani dan mengalami proses itu. Ya, Alhamdulillah, Komnas Perempuan menyatakan dukungan penuh, menyatakan soliditasnya untuk kasus KDFT saya. Dan juga semualah kasus KDFT semua perempuan Indonesia yang berani melaporkan, berani speak up. Artinya ya, mudah-mudahan ke depannya secara psikologi saya juga saya insya Allah lebih percaya diri melangkah ke depan. Melangkah apa sih, Pak, nanti yang akan dipenuhi sama? Ya, mungkin bisa ditanyakan. Di pengadilan nanti akan ketemu, Pak Beda? Sudah siap di pengadilan kendiri nanti? Ya, insya Allah siap. Karena itu kan sebagian dari kita mencari keadilan. Ya, harus siap. Karena itu yang memang saya tuju. Bagaimana ini sepertinya prosesnya cepat ya? Maksudnya Pak Hotpan sudah mengumumkan akan P21 atau mencari keadilan? Jadi gimana sih? Kayaknya cepat dan cepat dan harus. Ada surat dari Polda ya? Ada surat dari Polda. Pengadilan kan selalu melaporkan update. Ya, makanya saya bilang saya mohon teman-teman wakawan mengawal ini. Karena kasus KDRT itu seperti gunung es. Tidak banyak perempuan yang berani speak up. Itu makanya kenapa saya butuh kekognas perempuan, butuh dukungan. Butuh dukungan moral lah terutama. Karena ya kalau kita sebagai korban, kita healing diri sendiri aja perlu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton!